Intro Hai semuanya Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasa Wilona Dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 17 Desember di tahun 2022 Dan menariknya pada hari itu Diketah bahwa sinetron ataupun miniseries dari Natasa Wilona Yang tayang di channel televisi dari SCTV yang mempunyai judul Aura Akan tayang selama 2 hari lagi Yaitu pada hari Senan 19 Desember di tahun 2022 Dan menariknya sinetron ini akan tayang setiap hari Senan sampai Jumat ya teman-teman Jadi sinetron ini wajib bagi teman-teman untuk melihatnya Karena alur cerita yang dibawakan sangat jarang dimainkan oleh Natasa Wilona Mengingat nama dari Wilona seringkali memainkan series dengan kisah percintaan pada saat remacer teman-teman Tapi pada sinetron dari Aura ini memang ada romansnya Tetapi lebih fokus kepada hal supranatural gitu ya teman-teman Lalu pada hari ini nama dari Natasa Wilona pada sore hingga malam hari Sedang melakukan gala premier untuk series dari Argantara Yang akan tayang pada tanggal 29 Desember di tahun 2022 Dan menariknya pada gala premier kali ini Sahabat, teman dekat dan mungkin kekasih dari Wilona Juga turut hadir dan menariknya disini nama dari Farrell Bramasta Menyempatkan waktu untuk hadir di dalam acara dari gala premier dari Argantara Mengingat setelah itu nama dari Farrell Bramasta masih tetap Melakukan kegiatan syuting untuk sinetron bersama Fabi Rastanti Yang mempunyai judul Karena aku sayang Seakan-akan untuk beberapa hari ini Nama dari Farrell Bramasta Memprioritaskan nama dari Natasa Wilona Menjadi prioritas yang pertama teman-teman Jadi seakan-akan Nama dari Farrell Bramasta Mulai meninggalkan sinetron Karena aku sayang Demi Natasa Wilona Berbeda dengan banyak orang Karena banyak orang terkadang Terutama para artis Ataupun para aktor bermain film Memilih untuk karirnya terlebih dahulu Bahkan ada yang sampai berpisah Demi karirnya teman-teman Tetapi sepertinya Hal ini tidak berlaku oleh Farrell Bramasta Dimana sepertinya untuk beberapa hari ini Nama dari Farrell Bramasta Lebih memprioritaskan nama dari Natasa Wilona Tentu saja hal ini menjadi kabar baik Terhadap hubungan asmara dari Farrell Bramasta Lalu bagaimana menurut teman-teman Mengenai hal ini Akankah dalam waktu dekat ini Akan ada sebuah kepastian Yang diberikan oleh Farrell Bramasta Kepada Natasa Wilona Atau bagaimana menurut teman-teman Mengenai hal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa dulu di sini Bersiap dengan penuh perasaan Berikan video jujur Oke Terima kasih